Satu hal, jangan pernah takut doa apapun, baik asal keluar dari rasa. Dan bagaimana cara menghadirkan itu semua. Temui dia dengan ketenangan. Ketenangan rasa, ketenangan jiwa, bukan dengan pikiran, bukan. Pikiran itu selalu kayak monyet kelakuannya. Begitu pikiran digunakan, maka Tuhan akan muncul seperti apa yang kamu bayangkan. Atau apa yang seperti kita bayangkan. Tapi coba gunakan rasa. Ketika pikiran kita mampu hening, tidak berpikir aneh-aneh. Tugas kita hanya merasakan. Rasakan kehadirannya, rasakan kedamaiannya, rasakan ketenangan. Tidak perlu bahasa, tidak perlu kata-kata. Yang dibutuhkan adalah rasa. Apa ya, susah mengungkapkan persoalan rasa. Tapi intinya adalah rasa. Heningkan pikiran, jangan berpikir apapun, lupakan bahasa apapun, lupakan doa apapun. Tapi, niatkan, yakinkan diri kita, fokuskan kepada rasa. Ketika kita merasakan kedamaian, ketentraman, keheningan, disitulah kita akan bertemu dengan beliau. Ingat ya. Enggak, enggak susah kok. Semua orang bisa, anak kecil juga bisa. Kan Tuhan itu universal. Jadi, sesungguhnya ini bersifat manusiawi saja. Poin pentingnya adalah, apakah imajinasi kita itu menjebak kita di dalam pemahaman yang rendah, ataukah pemahaman yang tinggi, yang advance. Kalau dalam pendidikan misalnya, SD itu elementary. Kemudian sekolah menengah, pertama maupun atas, itu intermediate. Kemudian kuliah, S1, S2, S3, advance. Sangat canggih, sangat sophisticated. Nah, kita harus bergerak dari pemahaman-pemahaman yang bersifat imajinasi rendah, menuju imajinasi yang tinggi. Nanti akan kita simpulkan pada akhir kajian ini. Tetapi, poin pentingnya adalah, kita ini berproses tidak bisa menghindari dari apa yang disebut sebagai imajinasi, karena itu adalah kefahaman. Hasil dari proses pemahaman terhadap segala macam realitas, termasuk bahasa yang kita gunakan. Seringkali kita memahami segala peristiwa dan eksistensi di sekitar kita itu, dengan mengandalkan pada panca indera. Sesuatu yang kita lihat, kita punya imajinasi, memori tentang gambaran yang kita lihat itu. Ketika kita menyebut sesuatu yang pernah kita lihat, maka imajinasi gambaran yang pernah kita lihat, itu dengan seketika muncul di benak kita. Menyebut makanan, muncul gambar makanan. Menyebut pohon, muncul gambar pohon. Menyebut mobil dan segala macam, itu akan muncul di benak kita. Termasuk yang kita dengar, termasuk yang pernah kita rasakan dengan lidah, termasuk yang pernah kita aromai dan kita pegang, kasar, halus, dan sebagainya. Itu adalah basis sensorik pada pemahaman manusia, yang kemudian saya tuliskan di dalam sebuah buku tentang kesadaran, ada level-level kesadaran. Kesadaran yang bersifat indrawi itu adalah kesadaran yang paling rendah. Banyak orang mencari pertolongan kepada Tuhan, dan kebingungan bagaimana cara minta tolong. Lalu mati-matian dia meminta tolong terus kepada Tuhan. Mengatakan, Tuhan tolong saya, tolong saya, saya adalah masalah. Kalau Tuhan disimpan di luar sana, bagaimana dia bisa menolong diri kita? Tuhan tidak ada jarak dengan diri kita. Maka disitulah kita mulai bisa berbicara, melalui rasa balik lagi. Minta pertolongan kepada Tuhan, sebetulnya sama dengan meminta pertolongan kepada diri kita sendiri. Apa yang harus ditolong? Perasaan kita yang harus ditolong. Kita merasa tentram tidak? Kita merasa nyaman tidak? Pada saat kita punya masalah, Lalu kita bilang, Tuhan tolonglah ini saya punya masalah gitu ya. Yang jadi masalah itu apanya? Saya yakin yang jadi masalah itu adalah kegelisahan di dalam dirinya. Kegelisahan di dalam rasanya. Ketidaktenangan. Kesengsaraan. Rasa sengsaraan. Rasa nelangsa. Rasa yang betul-betul sakit, pedih, sedih. Lalu Tuhan akan merubah kesedihan kita dari luar sana. Tidak. Tuhan sudah ada dengan kita. Disitulah kita mulai memperbaiki rasa kita. Jika sedih, ayo kembalikan kepada kegembiraan. Kembalikan kepada kebahagiaan. Caranya bagaimana? Heningkan. Karena itu persoalan kimia tubuh yang berubah. Artinya, ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, untuk menyelesaikan masalah, perasaan, intinya perasaan kok. Semua masalah itu intinya perasaan. orang-orang belajar pertama kali memahami realitas, ya dari kesadaran indrawinya itu. Bahkan dia mengatakan sesuatu itu ada ketika dia melihat. Ketika tidak melihat, katanya enggak ada. Mana enggak ada buktinya, enggak bisa dilihat katanya. Itu adalah kesadaran paling rendah. Karena ternyata banyak hal yang tidak bisa dilihat sesungguhnya ada. Misalnya benda-benda yang ada di balik dinding, kita tidak bisa melihatnya karena terhalang. Bendanya tetap ada, tetapi indera kita, penglihatan kita tidak bisa menjangkaunya. Atau terlalu jauh sekali, sehingga tidak kelihatan oleh mata kita. Atau sebaliknya terlalu dekat sampai nempel di mata kita, juga tidak kelihatan. Atau terlalu kecil, halus sekali, sel, kemudian molekul, kemudian atom, partikel, subatomik, dan seterusnya, juga tidak terlihat oleh mata. Tetapi barangnya ada. Kecil sekali tidak kelihatan. Atau besar sekali, sampai melewati jangkauan sudut pandang mata kita, maka kita juga tidak bisa melihat. Jadi sahabat sekalian, panca indera begitu terbatasnya. Tetapi itu dibutuhkan untuk membangun kesadaran. Tapi kesadaran level yang pertama, yang saya sebut sebagai kesadaran indrawi. Orang yang lebih pintar, lebih bijak, dia tidak akan terjebak oleh sekedar indera itu, melainkan menggunakan akal kecerdasannya. Nah, disinilah muncul ilmu. Maka saya menyebut kesadaran level kedua adalah kesadaran yang bersifat ilmiah. Kesadaran saintifik, kesadaran ilmiah, kesadaran kolektif, karena dikembangkan oleh orang banyak, dan dipersaksikan, disepakati, terkait dengan sebuah kenyataan itu. Misalnya, matahari itu besar atau kecil. Penglihatan mata kita dengan mata telanjang, menggambarkan atau memperoleh kesimpulan, matahari itu kecil, cuma sebesar bola basket. Tetapi, pengetahuan ilmiah kemudian menunjukkan, ketika kita melihat dengan teleskop misalnya, melihat matahari itu sedemikian besarnya. Bintang-bintang yang dinyanyikan oleh anak-anak kita, sebagai bintang kecil di langit yang tinggi, itu ternyata bukan benda kecil, tapi benda besar. Jadi, Anda melihat, ada satu kekeliruan persepsi, atas apa yang kita simpulkan dari kesadaran indrawi, ketika dibandingkan dengan kesadaran ilmiah. Jadi, kesadaran ilmiah itu lebih tinggi, intermediate sudah. Tidak lagi SD, mungkin SMP, mungkin sudah naik ke SMA. Nah, dari kesadaran ilmiah, muncullah kesadaran ketuhanan. Ini lebih tinggi lagi. Pada orang-orang yang sudah mentok keilmuannya, dia akan menemukan adanya satu kekuatan, satu keteraturan, suatu hukum alam, yang disebut oleh Al-Quran sebagai sunatullah, di mana itu menggambarkan adanya kekuatan, adanya kehendak, adanya kekuasaan, dari Sang Maha segala-galanya, yang mengendalikan semua itu. Tidak semua orang bisa mencapai level yang ketiga ini, dikarenakan dia terjebak oleh kesadaran ilmiah, katanya sudah segala-galanya. Padahal itu masih di level yang kedua. Kita melihat banyak para ilmuwan sekuler, misalnya yang tidak mengenal Tuhan, dia berhenti di kesadaran level kedua itu. Padahal kalau dia lebih jujur, lebih jernih melihat masalah, open-minded, maka dia akan menemukan keteraturan, menemukan sebuah pola, sebuah hukum alam, dan itu pasti muncul dari balik alam semesta ini, karena alam semesta ini pernah tidak ada. Nah level yang keempat puncaknya adalah, kesadaran ilahiyah yang bertauhid. Dimana Tuhannya itu, Sang Penguasa Jagad Raya, itu bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh, bukan banyak, melainkan cuma satu saja. Oke sahabat sekalian, secara ringkas saya cuma ingin menunjukkan, adanya level-level kefahaman kita, itu nanti kaitannya dengan imajinasi seseorang. Di level yang pertama, seseorang akan berimajinasi terkait dengan kesimpulan sensoriknya, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, yang dirasakan, dan sebagainya. Tetapi begitu kita pelajari informasi dari dalam Al-Quran, maka dengan sangat jelas Al-Quran mengatakan, ketika bicara tentang Allah, maka Allah itu bukan seperti yang kamu lihat, bukan seperti yang kamu dengar, begitu. Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan, tetapi Allah lah yang melihat semua penglihatan itu. Nah maka Allah berfirman diantaranya, di dalam surat Al-An'am ayat 103. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Jadi dengan sangat lugas, dengan sangat tegas, Allah mengatakan bahwa dirinya itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan, maka kalau kita membayangkan Allah seperti sesuatu yang terlihat, itu pasti keliru. Karena berlawanan, bertabrakan, atau berselisihan dengan informasi dari Allah sendiri, bahwa Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Termasuk ada pendapat katanya, nanti pada saat kita berada di surga, di akhirat, akan bisa melihat dengan mata kita kepada Allah. Tentu saja itu adalah keliru, karena Allah sendiri yang mengatakan, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Kenapa? Ya karena mata kita begitu terbatasnya. Kalau kita bisa melihat Allah dengan mata, maka Allah itu bukan maha besar, maha segala-galanya, melainkan terbatas oleh penglihatan kita. di mana mata kita itu hanya bisa melihat cahaya pada skala 10 pangkat 14 hertz. Di bawah itu tidak kelihatan, di atas itu tidak kelihatan. Bahkan terlalu terang tidak kelihatan, terlalu gelap juga tidak kelihatan. Jadi kalau kita mematok pemahaman kita terkait dengan eksistensi Allah harus terlihat, maka itu salah besar.